Fitur baru yakni mainstreaming yang pembinaan kalau kita mengajar akan dapat langsung masing-masing di rumah dan sendiri juga ada di rumah, kali ini apabila ini berjalan dengan baik maka ya akan menyingkat tuh dan juga tempat karena kita dapat berkomunikasi langsung melalui streaming dan masalah-masalah yang sangat krusial di dalam penulisan, disertasi, tesis, dan inskripsi ini memang perlu didiskusikan terus-menerus dan juga mahasiswa tidak dapat untuk diam tentu harus bertanya kepada promotor pembimbing apabila menemui setiap kesulitan, apabila tidak dapat menyelesaikan kesulitan secara sendiri atau berdiskusi dengan teman-teman maka streaming semacam ini dikitoalan bersama karena mungkin setiap persoalan di dalam menghadapi penulisan, disertasi, tesis, dan inskripsi ini setiap orang berbeda oleh karena itu Anda saya hancurkan untuk selalu membuka tutorial metodologi penelitian dan Anda dapat menanyakan apa saja yang secara praktis dapat Anda lakukan untuk memperbaiki disertasi saudara ya faktor-faktor di luar metodologi memang banyak terjadi dan itu bisa saja justru tidak menghambat apa yang telah Anda lakukan terutama di dalam penulisan disertasi kita tidak berhubungan dengan benda-benda saja tapi juga berhubungan dengan orang dan kita perlu juga ada kiat-kiat, ada strategi, ada cara agar supaya kita lancar atau akan dipermudah pekerjaan kita sewaktu kita bertemu dengan para promotor dan juga para pembimbing yang lainnya ini mungkin jarang disadari juga ya bahwa penyataannya memang human relation ini kadang-kadang tidak dibahamkan secara baik tapi bagi mereka yang tahu persis mengenai bahwa hubungan personal atau hubungan kemanusiaan ini ini justru yang akan meningkatkan spirit, semangat Anda ya sudah para tentu sebagai mahasiswa harus mengekang egoisitasnya ini kan juga para dosen dan para pembimbingnya juga perlu ada kesabaran dan ketekunan karena tidak setiap orang dihadapi dalam kerangka atau di dalam perform yang sama dan inilah yang perlu sering dan saya kira saya berusaha sampaikan berkomunikasi secara rutin dan berkomunikasi secara intensif baik melalui online maupun melalui langsung kita memang membutuhkan space, ruang-ruang belajar di mana kita dapat secara bebas menyampaikan perasaan Anda kesulitan Anda dan kami sebagai promotornya sebagai pemimpin Anda akan berusaha sebaik mungkin apa yang terbaik dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan studi Anda saya kira ini dahulu streaming saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan akan kita buka lagi, kita akan perbaiki juga studionya akan lebih terang, lebih baik karena hari ini saya tidak menggunakan penerangan tapi dengan cara ini kita akan terus dapat berkomunikasi dan kami siap untuk bertemu darat Anda bersama-sama dengan teman-teman untuk menghadirkan saya di mana saja yang sekiranya dapat tidak jauh sekian terima kasih, sampai jumpa bye, ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton selamat menonton